hai oke mantap bubangku kembali lagi bersama DK dan yakim daikas menu kita kali ini menu menu pilihan yang datangnya dari mainan mobil-mobilan Hot Wheel matici WD mantap bubangku akhirnya di depannya sudah nampak yah matici terbaru bangku yang berwarna merah ini wajib banget ya menu-menu pilihan matici ini untuk kita jadikan koleksi atau kita jadikan fokusan mantap bubangku dan untuk si matici sendiri sudah daripada tahu ya tentunya ini didesain oleh ryu asada dan ternyata matici ini itu sebenarnya nanti akan ada tujuh varian yang dua varian di tahun 2024 bangku dan itu ada di serinya compact king dan di antaranya salah satunya itu ada di seri zamaknya bangku dan nanti itu tapi adanya di tahun 2024 dan di tahun ini juga matici mengeluarkan super terserahannya ya yang berwarna spektaplen gitu bangku tetapi sayang sekali itu harganya masih digoreng yang masih mahal banget bangku ya mudah-mudahan nanti kita bisa dapat dengan harga miring dengan harga murah yang untuk si menu mainan mobil-mobilan dan hotwills matici ini bangku dan matici sendiri katu kalau kita lihat di wikipedia nya itu ada yang seri pertamanya itu ada di hotwills legend tour yaitu juga gak tahu penampakannya mungkin itu rare banget ya mahal banget dan dan yang kembali juga belum punya untuk yang matici di seri hotwills legend dan terusnya abangku dan untuk si matici sendiri mungkin kalian juga sudah mengetahui best dari matici ini terinspirasi dari Suzuki carry dan juga dari tehatsu hijet Oke nanti kita akan dobrak kita unboxing mainan hotwills mobil-mobilan ini si matici ini tiga varian yang di depan ini ada perbedaan apa aja ya dari ketiga mainan mobil-mobilan hotwills matici ini bangku dan oke ini dia penampakannya blister cukup bagus ya untuk menu matici kita kali ini ini disini ada seri HW hotracks ya tujuh dari 10 dan ini dia penampakan dari blisternya dan kita langsung lihat bagian belakang masih dengan SMP an oke langsung saja kita dobrak nih mainan mobil-mobilan hotwills matici ini Oke ini dia sudah terbuka dari blisternya mainan mobil-mobilan dari hotwills matici varian warna yang berwarna merah ini best color dia berwarna merah ya ini sisi kiri ada spion untuk bagian kaca-kaca full tertutup yang dengan mika plastik dan juga untuk handle pintu tercetak tebal berwarna hitam dan ada tulisan dengan internasional racing course Riula circuit dengan logonya di bagian ini dan disini adalah tulisan kanji yang nanti kita akan artikan apa sih arti dari tulisan kanji ini untuk bagian velg dia memakai micro 5sp untuk roda berwarna hitam dan untuk pelindung lumpur nih terlihat ya terbuat dari diecast dan juga ada detail layaknya mobil-mobil bug nih seperti biasa seperti ini mobil-mobil pickup dan ini untuk pijakan naik ke dalamnya terbuat dari plastik berwarna hitam ini jadi satu dari ini jadi satu ya ini kan kayak pelindung lumpur juga tapi ini terbuat dari plastik Oke ini sisi sebelah kiri kita bisa lihat juga bagian atas bagian wing sayapnya nih ini masih sama di sebelah sini dan ini polosan warna merah langsung terlihat dengan bagian baknya bagian isi dalamnya masih sama dengan ada ada benzer berwarna hitam dan juga ada box terus gitu ya tas kecil gitu dan masih membawa sebuah skateboard Oke ini bagian kiri udah atas udah bagian dalamnya udah dan kita lihat bagian base bawahnya kayak bagian base belakang nih seperti ini aja ya tidak ada detail lampu remsen lampu atlet yang enggak ada plat nomor enggak ada juga hanya terlihat kenal pot di bagian situ bagian sebelah kiri yang berwarna abu-abu Oke kita lihat sebelah kanan ya sebelah kanan ini mungkin ini berbeda ya apa artinya tuh kalau enggak salah sepengetahuan dan akhir-akhir tuh Rio hasil ya tapi nanti kita cari tahu dengan benar-benar di Google arti dari tulisan kanji ini bangku dan disini ada detail seperti ban serup juga tapi ini bergerigi dan untuk di bagian dalamnya ini tidak bergerigi ya jadi polosan gitu bagian ban serupnya dan ini sebelah kanan ya sebelah pengemudi bagian pengemudi ada di sebelah kanan dan untuk spion komplit ya punya dua spionnya Oke ini sisi sebelah kanan seperti ini untuk pengisian ban bakar tidak ada untuk bagian interior bagian dalam tuh dia berwarna hitam dan masih ada wipernya komplitnya dan bagian depan seperti ini ada logo hotel dan juga logo R dengan tulisan sama dengan dengan sisi kiri dan sisi kanannya tulisannya tuh International Racing course Rilla circuit dan bagian lampu depan masih dengan mica plastiknya dan untuk bagian bumper dia berwarna hitam dan ada pendingin tuh nih ya berwarna abu-abu bangku Oke seperti ini di bagian depan kita langsung lihat bagian base ini hct32 make tiki copyright 2021 meter Malaysia dan polosan aja warna abu-abu Oke langsung lihat ya kita lihat ada perbedaan apa di yang warna putih kita langsung lihat ya ah perbedaannya ini sih ya perbedaannya ada di sebuah logo dan tulisannya kalau yang warna putih asada tire shopnya kalau yang ini tadi International Racing course Rilla circuit nah itu perbedaan pertamanya dan kita lihat dari tulisan kanjinya ini ini juga akan Daniel Kim Daikas cari tahu dari model pola tulisan kanjinya juga nih berbeda ya ini warna hitam ini berwarna putih ya ini agak tebal gitu Oke ini sisi kirinya seperti ini kita lihat langsung di sisi belakangnya Wow jelas beda banget ya seri pertama lengkap ya untuk detail lampu-lampu dan juga ada asada tire shop ada logo hot wheel di di bagian yang warna putih dapat nomor juga sedangkan yang di merah polosan aja bangku Oke itu sisi bagian belakang yang menjadi perbedaan kiri udah belakang udah kita lihat sisi kanan sama aja ya kita lihat bagian sisi depan nah perbedaan ketiganya itu nih di sisi depan jadi si logo hot wheel di yang warna merah tuh dia ada di depannya kalau yang putih logo hot wheelnya ada di bagian belakang dan tidak ada logo R di bagian warna putih ini di varian warna putih ya jadi seperti itu perbedaannya untuk bagian velg sama memakai micro 5 SP Oke kita bandingkan dengan yang berwarna umum warna umum ya bagian depan jelas beda ya jelas beda bagian depan untuk bagian tulisan kanji-kanji jelas beda dari deskolor warnanya juga beda nah untuk velg ini kalau yang pink itu dia memakai OH5 atau open hall ya seperti itu bagian belakang jelas beda jadi varian warna putih dan pink ini dia detail bagian belakang belakang lampu remnya dan belakangnya ada sedangkan varian yang merah ini tidak ada dan bagian depannya ya sama beda juga jadi yang merah ini tambahannya hot wheel dan logo R tulisan kecil ini ada di bagian sini tapi ini tidak di detail bagian belakangnya Oke jadi sekian dulu pembahasan tentang menu pilihan kita mainan mobil-mobilan hot wheel mediki varian warna merah nantikan di video-video dia berikutnya ni Hakim DHS babae hai 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 hai